Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pada chapter kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teknologi membran Khususnya untuk aplikasi pada bidang industri Jadi seperti teman-teman sudah pahami pada materi sebelumnya Bahwa teknologi membran ini sudah merupakan common use Atau sudah biasa digunakan pada berbagai industri khususnya industri pangan Apa saja yang dapat kita peroleh Atau dapat kita aplikasikan pada industri akan kita bahas pada chapter kali ini Nah sebelumnya teman-teman di dalam industri Itu ada penerapan dua jenis aliran Dua jenis aliran yang sudah teman-teman pahami sebelumnya Sudah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya Dua aliran tersebut yaitu yang pertama yaitu cross flow filtration Dan yang kedua yaitu dead end filtration Dead end filtration itu merupakan bentuk pemisahan atau separasi yang tradisional Yang konvensional gitu lah Yang sudah jadul gitu Karena apa? Karena lossnya banyak Karena loss bahannya banyak Dikarenakan adanya gaya gravitasi Adanya gaya gravitasi yang mendorong bahan itu untuk turun Sehingga apabila membran disini tidak kuat Tidak kuat untuk menahan Maka banyak atau material yang tidak kita harapkan Itu akan dapat terikut serta ke bawah Jadi banyak lossnya juga Nah disamping itu Saat ini juga digunakan sebuah metode baru Dengan menggunakan aliran berbentuk cross flow Cross flow yaitu mengalir ke samping Ini fitnya Ini fit mengalir ke samping ya Horizontal Kalau ini kan vertikal Kalau yang cross flow dia horizontal Ini membrannya Ini membrannya Ini permeat Sehingga ketika bahan itu melewati membran Ya melewati membran di atasnya Dia akan tidak memaksa Tidak memaksa membran untuk Terpengaruh gaya gravitasi Gaya gravitasi Sehingga Yang benar-benar akan lolos sebagai permit Atau kita sebut juga sebagai filtrat Itu adalah partikel Dari material yang ukurannya sesuai dengan Ukuran yang dikendaki oleh Yang disesuaikan oleh membrannya Nah jadi ini merupakan Aplikasi yang banyak Sudah banyak digunakan di industri Dan paling banyak Diaplikasikan untuk Masa sekarang Atau industri modern Nah teman-teman Kita coba flashback lagi Bahwa Ada beberapa jenis Membran separation Atau separasi membran Separasi atau pemisahan menggunakan membran Dengan berbagai ukuran Ya ukuran Partikel ya Ukuran Membran yang digunakan Nah yang paling Sederhana Itu adalah Microfiltration Yang paling sederhana Yaitu Ukurannya lebih dari 0,2 Disitu yang dapat Disaring atau ditahan Adalah Zooplankton Alga Turbiditi Itu adalah Kekeruhan Bakteria Dan Beberapa Partikel yang Merupakan solid padat Atau suspended particles Nah disini dia Tekanan yang digunakan Tidak terlalu besar Yaitu 0,2 Sampai 3 bar Menginjak pada Membran Membran Teknologi membran Yang lebih Lebih selektif lagi Yaitu Ultrafiltration Ultrafiltration ini Dia dapat Menahan Makromolekul Ya bisa Protein Lemak Begitu Atau Beberapa Komponen yang terlalu Dalam Dalam minyak Itu bisa ditahan Kemudian dia dapat Menahan virus Dan Koloids Virus sendiri Nanti Ada juga Yang Bisa lolos Dan Tidak dapat Disaring Di ultrafiltrasi Nah kemudian Setelah itu Nanofiltrasi Nanofiltrasi Dia merupakan Membran Membran Teknologi membran Seperasi Yang mempunyai Ukuran partikel 0,01 Sampai 0,001 Milimeter Sehingga Dia mampu Menahan Material-material Yang mempunyai Ukuran 0,01 Sampai 0,001 Milimeter Apa saja Di dalamnya Nah ini ada Organic Compounds Dan Multivalent Ions Atau Bisa Ion-ion Yang berasal Dari Garam Dan gula Nah Kemudian Yang paling Selektif Yaitu Dinamakan RO Atau Reverse Osmosis Yang teman-teman Sering dengar ya Minuman Air RO Nah ini Merupakan Salah satu Bentuk aplikasi Dari Seperasi Membran Yaitu RO Reverse Osmosis Reverse Osmosis Ini dia Mempunyai Kemampuan Selektifitas Untuk Material Yang berukuran Kurang dari 0,001 Milimeter Nah Di dalamnya Ada Monovalent Ions Yang Tidak dapat Eh sorry Yang Tidak dapat Menembus Reverse Osmosis Yaitu Monovalent Ions Nah ini Monovalent Dan Multivalent Teman-teman Ingat ya Ada KCL NACL Kalau yang Multivalent Atau Divalent Itu Biasanya Dinamakan CL-nya 2 ya Misalkan NACL2 KCL2 Dan seterusnya Jadi kalau yang Monovalent Misalkan Di Garam ya Di garam Itu berarti CL-nya 1 Kalau yang Multi Atau bisa Multivalent Terdisebut juga Divalent Itu yang CL-nya 2 Ya Kita Menginjak Pada Satu Membran separasi Yang pertama Yaitu Mikrofiltrasi Apa saja Yang dapat Dilakukan oleh Mikrofiltrasi Ini pada Industri Pangan Kita coba Cek ya Nah secara Sifatnya Mikrofiltrasi Ini mempunyai Pori-pori Yang paling besar Di antara 4 yang lain Di antara 3 yang lain Di antara UF NF Dan RO Dia mempunyai Pori-pori Yang paling besar Kemudian Dia mempunyai Ukuran 0,1 Sampai 10 Microns Kemudian Yang tidak dapat Menembus Yaitu Seperti Mikroorganisme Atau Hal-hal Yang Atau Beberapa Material Yang sudah Kita sebutkan Tadi Di Belakang Kemudian Dia dapat Dioperasikan Pada Tekanan Yang rendah Lalu Use to Filter Particles Atau dapat Biasanya Digunakan Untuk Menyaring Beberapa Partikel Yang Berukuran Cukup Besar Nanti Dia dapat Berbentuk Simetrik Maupun Asimetrik Apa itu Simetrik Dan Asimetrik Nanti Ada Penjelasannya Di belakang Dan Jelas Dia mempunyai Tekanan Yang kurang Daripada RO Nah Ini ada Beberapa Aplikasi Di Industri Yaitu Yang Seperti Yang Pada Slide Seperti Pada Industri Farmasi Pada Food and Beverage Atau Makanan Dan Minuman Industri Kimia Industri Mikro Electronics Industri Fermentasi Dan Beberapa Penggunaan Di Laboratorium Atau Analisis Percobaan Percobaan Yang Percepat Analisis Nah Ini Contohnya Yang Atas Mikrofiltrasi Untuk Penyaring Cuka Dari Yang Awalnya Dia Keruh Menjadi Bening Cuka Ini Biasa Didapatkan Dari Apple Biasanya Cider 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 Kemudian Yang Kedua Juga Dia Dilakukan Atau Digunakan Pada Penjernihan Atau Klarifikasi Kaldu Fermentasi Jadi Awalnya Keruh Kemudian Disaring Menjadi Jernih Begitu Nah Beberapa Aplikasi Dari Mikrofiltrasi Pada Masa Depan Itu Diperkirakan Dapat Digunakan Seperti Pada Bidang Bidang Bioteknologi Untuk Penggunaan Konsentrasi Biomasa Kemudian Di Atomosius Or Displacement Mungkin Berhubungan Dengan Geologi Maupun Geografi Kemudian Bisa Juga Untuk Waste Treatment Atau Penanganan Limbah Dan Juga Industri Chat Pewarnaan Pigment Kemudian Pada Filtrasi Yang kedua Yaitu Kita Sebut Dengan UF Atau Ultrafiltrasi Kita Lihat Aplikasinya Di bidang Apa saja Khususnya Di bidang Pangan Ya Oke Ultrafiltrasi Ini Dia Pada Umumnya Dia Dapat Memisahkan Solution Atau Liquid Yang Mempunyai Perbedaan Konsentrasi Dia Mempunyai Pori-pori Yang Lebih Kecil Daripada Mikrofiltrasi Dan Kemudian Driving Force Atau Gaya Tekannya Gaya Dorongnya Yaitu Perbedaan Tekanan Jadi Kalau kita Ingin Mengaplikasikan UF Kita Misalkan Menggunakan Liquid Yang Apa Dengan Menggunakan Liquid Nah Karena Kita Ingin Membuat Salah Satu Liquid Itu Menjadi Konsentrasinya Lebih Besar Begitu Maka Kita Harus Mengaplikasikan Tekanan Disitu Tekanannya 2 Sampai 25 Bar Kemudian Dia Dapat Memisahkan Spesies Dengan Ukuran 10 Sampai 1000 Mikron Lalu Dapat Digunakan Untuk Partikel Yang Punya Berat Molekul 1000 Dalton Sampai 1 Juta Dalton Dia Juga Berbentuk Asimetrik Pori Porinya Berbentuk Asimetrik Sama Dengan MF Tadi Nah Ini Contoh Bentuk Dari Mikrofiltrasi Nah Teman-teman Bisa Lihat Di Pada Gambar Yang Di Atas Bahwa Ini Ada Contoh Kolom Yang Digunakan Untuk UF Untuk UF Nah Pada Masing-masing Ujungnya Dia Merupakan Mempunyai Fungsi Masing-masing Nah Yang pertama Yang di Atas Itu Merupakan Tempat Keluarnya Filtrat Atau Kita Biasa Sebut Juga Dengan Permiat Permiat Nah Permiat Ini Dia Di Dalam Diameter Ini Di Dalam Tabung Ini Dia Mempunyai Penyaring Berbentuk Open Hollow Fibers Atau Serat-serat Yang Mempunyai Apa Pori-pori Yang Terbuka Terbuka Dan Seperti Lubang-lubang Begitu Nah Di Dalam Tabung Ini Tengahnya Ada Ada Tabung Lagi Ada Saluran Untuk Mengeluarkan Konsentrat Lalu Yang Di Bagian Bawah Ini Dia Digunakan Untuk Yang Bagian Bawah Dia Digunakan Untuk Mengisi Fit Mengisi Fit Jadi Disini Dia Fibernya Itu Ditutup Ditutup Jadi Namanya Shield Hollow Fibers Seperti Ini Nah Ini Tadi Yang Dinamakan Symmetris Dan Asymmetrik Apabila Symmetrik Maka Dia Bentuknya Itu Teratur Teratur Symmetris Ada Yang Tidak Berpori Atau Non Poros Ada Yang Silindrical Berbentuk Tabung Ada Yang Berpori Bedanya Kalau Yang Berpori Dia Ada Ruang Ruang Atau Space Di Antara Pori Porinya Kalau Yang Non Poros Dia Mampat Begitu Kemudian Kalau Yang Asymmetrik Bisa Teman Teman Lihat Disini Dia Tidak Beraturan Dia Non Poros Poros Dan Komposit Jadi Untuk Yang UF Dan MF Dia Bentuknya Asymmetrik Nah Aplikasi Untuk Ultrafiltrasi Ini Bisa Dilakukan Untuk Kepentingan Seperti Penanganan Limbah Yang Mengandung Minyak Gitu Kemudian Bisa Juga Digunakan Sebagai Treatment Untuk Whey Whey Teman Tau Nggak Whey Itu Adalah Kalau Kita Susu Susu Itu Kalau Didiamkan Apalagi Percepat Dengan Fermentasi Di Atas Itu Ada Lapisan Lapisan Padat Seperti Lemak Nah Itulah Whey Jadi Ini Bisa Digunakan Untuk Memisahkan Whey Dari Susu Susu Murninya Kemudian Dia Dapat Digunakan Untuk Mengkonsentrasikan Macromolekuls Kemudian Dapat Digunakan Untuk Pain Recovery Atau Bisa Untuk Pigment Recovery Tekstil Dan Juga Mengkonsentrasikan Heat Sensitive Proteins For Food Additives Jadi Untuk Bahan Tambahan Pangan Yang Mengandung Protein Yang Sensitive Terhadap Panas Nah Ini Beberapa Penggunaannya Dia Dapat Digunakan Juga Untuk Ultrafiltrasi Susu Bioprocessing Protein Harvesting Jadi Panen Protein Jadi kan Kalau Di Fabrik Khususnya Misalkan Fabrik Industri Kaldu Atau Perisa Flavor Itu kan Dia Membutuhkan Protein Bahkan Juga Termasuk Susu Keju Nah Itu kan Juga Jadi Bagaimana Caranya Mengumpulkan Protein Dari Bahan Bahan Yang Digunakan Yaitu Salah Satunya Disaring Menggunakan UF Nah Ini Juga Concentrate Milk Dia Mengkonsentrasikan Susu Untuk Dari Produks Dari Produks Itu Macem Macem Bisa Yogurt Bisa Keju Bisa Susu Itu Sendiri Kemudian Untuk Mengkonsentrasikan Whey Pada Sampai Dengan 20% Solid Atau Dengan Menghilangkan Laktosa Dan Garam Jadi Laktos Dan Garam Dan Whey Itu Bisa Dipisahkan Menggunakan UF Pada Industri Keju Ultrafiltrasi Dapat Mempunyai Manfaat Untuk Memproduksi Higher Product Yield Atau Apa itu Namanya Rendement Produk Yang Lebih Besar Higher Product Yield Itu Maksudnya Rendement Produk Lebih Besar And Nutritional Value Atau Meningkatkan Nilai Gizinya Simpler Standardization Of The Solid Content Itu Maksudnya Menyederhanakan Standardisasi Dari Kandungan Solids Kandungan Solids Atau Padatan Menggunakan Digunakan Juga Untuk Menghasilkan Keju Yang Membutuhkan Renet Yang Lebih Rendah Renet Itu Sejenis Enzime Untuk Produksi Keju Dan Mempermudah Dalam Pengolahan Itu Beberapa Penggunaan Ultrafiltrasi Nah Ini Masih Banyak Lagi Untuk Sucrosa Dan Saus Tomat Kemudian Memisahkan Enzime Dan protein Dengan Pektin Kemudian Menghilangkan Protein Dari Madu Dan Sirup Kemudian Menghilang Apa nih Mentreatment Atau Menangani Proses Water To Remove Bakteria Oke Jadi Dia Menghilangkan Bakteria Dan Kontaminans Pada Air Kemudian Pre-treatment Untuk RO Jadi Sebelum RO Pasti Digunakan UF Jadi RO Sangat Selitif Sangat Selektif Maka Jangan Sampai Sebelum RO Itu Partikel Partikel Besar Masih Ada Kasian Membrannya Begitu Nah Nah Ini yang Saya Sebut Tadi Dengan Whey Nah Ini Whey Jadi Biasanya Kalau Sudah Disaring Itu Biasanya Dihilangkan Nah Ini Salah Satu Aplikasi Dari Ultra Filtrasi Untuk Memproduksi Keju Jadi Ini Keju Ini kan Diambil Dari Sini Dari Whey Kemudian Masuk Lalu Disaring Di Ultra Filtrasi Kemudian Terbentuk Lah Atau Kita Dapatkan Lah Whey Yang Lebih Padat Yang Lebih Padat Lagi Setelah Itu Ditunggu Agar Sampai Matang Nah Ini Salah Satu Bentuk Aplikasi Dari Penggunaan Ultra Filtrasi Pada Industri Dairy Products Ada Juga Untuk Susu Untuk Susu Susu Itu Dia Mempunyai Produk Turunan Yang Sangat Banyak Nah Karena Dia Mempunyai Produk Turunan Yang Sangat Banyak Maka Untuk Memisahkan Komponen Komponen Tersebut Dia Membutuhkan Berbagai Jenis Separasi Membran Nah Ini Saya Buatkan Diagram Di situ Kalau Dari Mikrofiltrasi Dia Dihasilkan Krim Krim Ini Berfungsi Sebagai Bahan Tambahan Untuk Minuman Untuk Mengisolasi Protein Dan Untuk Kepentingan Produksi Keju Kemudian Dapat MF Ini Tadi Dia Menghilangkan Bakteri Dan Virus Menghilangkan Bakteri Maka Dia Dapat Dihasilkan Susu Yang Rendah Lemak Dan Bakteri Nah Lalu Untuk Yang Membran UF UF Nah Ini UF Ada UF Retented Dan UF Permiet Teman-teman Semoga Masih ingat Dengan Penjelasan Saya Yang Mekan Lalu Bahwa Baik Retented Maupun Permiet Itu Bisa Dua-duanya Digunakan Sebagai Produk Baik Itu Yang Sudah Terseleksi Maupun Yang Masih Yang Ditahan Nah Retented Retented Itu kan Yang Tertahan Maka Dia Itu Merupakan Biasanya Kan Konsentrasinya Lebih tinggi Bisa Jadi Konsentrasinya Lebih tinggi Atau Masih Berbentuk Padat Berarti Seperti Disini Yang Kita Hasil Hasil Saringan Dari UF Itu Kan Retented UF Retented Itu Dapat Dihasilkan Untuk Kepentingan Cheese Manufacture Kemudian Produk-produk Susu Yang Lebih Specialty Lagi Atau Juga Sebagai Protein Isolate Atau Mengisolasi Protein Tadi Nah Kemudian Yang Permiet Permiet Atau Yang Lolos Atau Bisa Kita Sebut Dengan Filtrat Permiet Filtrat Itu Sama Itu Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Industri Laktos Menghasilkan Laktosa Dan Beberapa Produk Yang Berbasis Proses Fermentasi Kemudian Yang Terakhir Susu Itu Juga Dapat Disaring Atau Dipisahkan Komponennya Menggunakan RO Apa Hasilnya Hasilnya Ini ya Hasilnya RO Concentrate Concentrate Itu Yang Lebih Yang Lebih Konsentrasinya Lebih Tinggi Begitu Nah Hasil Dari Susu Yang Mempunyai Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Dapat Digunakan Untuk Membuat Evaporated Products Atau Produk-produk Yang Berbasis Teknologi Evaporasi Dried Milk Products Atau Produk Susu Kering Bisa Dibuat Permen Susu Atau Hal-hal Sejenis Kemudian Bulk Milk Transport Mungkin Bahan-bahan Material Yang Digunakan Untuk Produk Yang Berbasis Susu Dengan Jumlah Sangat Besar Bulky Dan Beberapa Produk Yang Lain Nah Hasilnya Selain Itu Selain Selain Dikonsentrasi Maka Yang Lolos Adalah Air Nanti DRO Akan Kita Bahas Nah Ini Salah Satu Contoh Produk Fairlife Yang Dikelor Oleh Coca-Cola Yang Ini Merupakan Hasil Dari UF Hasil Dari Pengolahan Menggunakan UF Ini Namanya Ultra Filtration Milk Ultra Filtration Milk Ya Oke Seperti Itu Nah Ini Bisa Dibaca Sudah Teman Teman Bahwa Loss Of Nutrients During Membran Concentration Of Milk Nah Itu Biasanya Ini Yang Loss Ini Yang Tetap Jadi Karena Ultrafiltrasi Itu Pors Atau Pors Pori-porinya Lebih Besar Daripada RO Maka Otomatis Yang Hilang Itu Akan Lebih Banyak Sedangkan RO Jelas Dia Kan Yang Melolos Hanya Air Hanya Komponen Airnya Saja Maka Yang Tertahan Itu Hampir Semuanya Maka Komponen Nutrisinya Juga Hampir Semuanya Masih Dapat Dipertahankan Oke Selanjutnya Yaitu Nano Filtrasi Nf Nf Dia Mempunyai Ukuran Pori-pori Yang Lebih Kecil Daripada Ultrafiltrasi Mekanisme Mekanisme Mesh Transfer Atau Mekanisme Transfer Masanya Yaitu Menggunakan Difusi Dan Prinsip Kerjanya Yaitu Memisahkan Molekul-molekul Kecil Dari Larutan Berbentuk Asimetrik Juga Nf Itu Capable Atau Dapat Digunakan Untuk Menghilangkan Ions Atau Ion-ion Yang Mempengaruhi Tekanan Osmotik Nanti ketika DRO Dia akan Kita akan Bahas Nah Kemudian Dia dapat Dioperasikan Menggunakan Tekanan Yang lebih rendah Daripada RO Jelas Tadi sudah Kita bahas Di depan Kemudian Dia merupakan Membran Yang terbuat Dari Selulosa Asetat Dan Aromatik Poliamid Jadi Dia dapat Menghilangkan Garam 95% Dari Divalent Salts Atau Garam-garam Divalent Dan 40% Garam-garam Yang Monovalent Tadi Tadi saya Sudah Jelaskan Di depan Divalent Salts Ini contohnya Na Cl2 Kcl2 Apalagi Dan seterusnya Kemudian Kalau yang Monovalent Itu bisa NaCl Kcl Dan lain sebagainya Jadi kalau yang Divalent Ini Kloridanya Ada 2 Kemudian Can Typically Operate At Higher Recovery Conserving Total Water Usage Due To Lower Concentrate Stream Flow Rate Jadi dia Dapat Dioperasikan Atau Dapat Dilakukan Pada Kondisi Recovery Yang Lebih Tinggi Mengkonservasi Total Water Usage Atau Menggunakan Lebih Hemat Dalam Penggunaan Air Not Effective On Small Molecular Weight Organics Jadi dia Tidak Efektif Untuk Organisme Sorry Apa Bahan-bahan Organik Yang Mempunyai Berat Molekul Yang Kecil Seperti Contohnya Metanol Contoh Aplikasinya Yaitu Yang Pertama Desalination Of Food Atau Menghilangkan Kekeruhan Dari Bahan Makanan Dairy Atau Produk-produk Dari Susu And Beverage Products Dan Produk-produk Minuman Partial Desalination Of We Jadi Menghilangkan Kekeruhan Dari We We Susu Tadi UF Permiet Atau Ultra Fulrasi Permiet Atau Atau UF Retentate Atau Hal-hal Yang Apa Yang Disyaratkan Begitu Kemudian Menghilangkan Kekeruhan Pada Warna Dice Pewarna Dan Optical Brighteners Atau Pembuat Brighten Lebih Jernih Pada Barang-barang Optik Begitu Purification Of Span Clean In Place Chemicals Jadi Teman-teman Kalau Di Sorry Ada motor Lewat Kalau Di Mesin-mesin Industri Pembersihan Itu Menggunakan Clean In Place Atau CIP Cleaning In Place Maka Nanofiltrasi Ini Dapat Digunakan Untuk Menjernihkan Produk-produk Kimia Atau Bahan-Bahan Kimia Yang Digunakan Untuk CIP Gitu Ya Kemudian Color Reduction Or Manipulation Of Food Products Jadi Mengurangi Warna Color Reduction Itu Mengurangi Warna Mungkin Bisa Lebih Dijernihkan Bisa Meningkatkan Konsentrasi Dari Makanan Produk-produk Dari Susu Dan Minuman Dan Fermentation By Product Concentration Jadi Bisa Meningkatkan Konsentrasi Dari Fermentasi Yang Berbasis By Product By Product Itu Bahan Samping Bahan Samping Dari Suatu Industri Kan Pasti Ada Bahan Samping Misalkan Tadi Susu Yang Kalau Yang Diambil Susunya Maka Bahan Samping Nya Itu Wey Nah Itu Bisa Diolah Lagi Menggunakan Nano Filtrasi Ini Contoh Dari Penjernihan Untuk Sirup Atau Decolorization Influence Sirup Decolorization Berarti Penghilangan Warna Atau Kita Sebut Pengurangan Tingkat Warna Begitu Ya Pengurangan Tingkat Warna Dari Sirup Kita Digunakan NF Ini Disini NF Prosesnya Seperti Ini Dia Masuk Sebagai Fit Kemudian Disaring Menggunakan Membran Nano Filtrasi Kemudian Ini Recovered Regenerant Brine Tank Brine Brine Itu Sebenarnya Air Garam Atau Air Asin Begitu Itu Banyak Digunakan Istilah Ini Banyak Digunakan Pada Teknologi Membran Karena Biasanya Garam Itu Dihilangkan Kandungan Air Asin Itu Dihilangkan Dari Produk Maka Istilah Brine Itu Sering Kita Jumpai Di Pembahasan Mengenai Teknologi Membran Sel Dihasilkan Produk Yang Lebih Cernih Begitu Contoh Penggunaan Dari NF Menginjak Pada Membran Separasi Yang Terakhir Yaitu Reverse Osmosis Atau RO Sebelum Ke RO Kita Coba Pahami Dulu Proses Yang Menyertainya Atau Proses Yang Sudah Kita Kenal Sebelumnya Salah Satu Proses Transfer Masa Yang Terjadi Yaitu Difusi Ini Saya Ambil Dari Videonya Air Polsing Kalau Teman Teman Lihat Ilustrasinya Yang Lebih Jelas Silahkan Lihat Di Youtube Pak Air Polsing Ini Saya Coba Jelaskan Menggunakan Bahasa Indonesia Nah Ini Adalah Ilustrasi Dari Seseorang Yang Menyemprotkan Parfum Kalau kita Menyemprotkan Parfum Di suatu Ruangan Kenapa Kok Orang lain Menyemprotkan Parfum Kok Kita Misalkan Berjarak Kita Di jarak Yang Cukup Jauh Dari dia Kenapa Kok Masih Bisa Membau Masih Bisa Mencium Baunya Nah Hal Tersebut Dikarenakan Adanya Pergerakan Molekul Yaitu Dari Parfum Dan Udara Udara Ini Mempunyai Kandungan Air Parfum Dan Udara Itu Mempunyai Perbedaan Konsentrasi Maka Itulah Yang Dinamakan Difusi Difusi Yaitu Pergerakan Molekul Atau Partikel Dari Konsentrasi Tinggi Ke Konsentrasi Yang Lebih Rendah Sehingga Ibaratnya Parfum Itu Mempunyai Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Serta Udara Mempunyai Konsentrasi Yang Lebih Rendah Maka Parfum Itu Akan Berjalan Molekul Molekul Parfum Itu Akan Bergerak Menuju Atau Melewati Udara Yang Konsentrasi Yang Lebih Rendah Sehingga Kenapa Kita Lama-kelamaan Tidak Mencium Baunya Lagi Karena Udara Sudah Homogen Kondisi Udara Dengan Parfum Sudah Homogen Maka Baunya Tersebut Juga Akan Hilang Dan Koncentrasi Sudah Homogen Stabil Nah Jadi Kalau Misalkan Disitu Ada Satu Bejana Yang Berbentuk U Atau Mempunyai Dua Kaki Kemudian Disini Itu Berisi Air Yang Sebelah Kiri Ini Saya Sebut Kiri Ini Kiri Ini Kanan Yang Sebelah Kiri Ini Berisi Air Dan Sebelah Kanan Ini Kita Isi Dengan Tambahkan Dengan Gula Dan Disini Ini Adalah Membran Permeable Membran Permeable Maka Yang Terjadi Yaitu Air Itu Akan Mengalir Atau Akan Menembus Membran Permeable Ini Kesebelah Kanan Karena Apa Karena Si Air Ini Mempunyai Konsentrasi Yang Lebih Rendah Daripada Larutan Gula Itu Yang Dinamakan Difusi Nah Kita Lihat Bagaimana Dengan Osmosis Nah Osmosis Yang Membedakan Dengan Difusi Adalah Penggunaan Membrannya Nah Misalkan Disini Sama-sama Sebelah Kiri Ini Air Sebelah Kanan Ini Larutan Gula Yang Terjadi Pada Osmosis Yaitu Air Air Ini Akan Tetap Air Ini Akan Sorry Air Ini Akan Mengalir Kelarutan Gula Karena Osmosis Itu Merupakan Perpindahan Masa Dari Konsentrasi Rendah Ke Konsentrasi Yang Tinggi Konsentrasi Rendah Ke Konsentrasi Yang Tinggi Kenapa Seperti Itu Seperti Ini Jadi Air Kedua Bejana Ini Kedua Kaki Bejana Ini Dia Sama-sama Mengandung Air Kalau Yang Sebelah Kiri Ini 100% Air Tapi Kalau Yang Sebelah Kanan Dia Ada Air Dan Gula Jadi Larutan Gula Itu Ada Air Dan Gula Maka Karena Adanya Membran Semi Permeable Karena Adanya Membran Semi Permeable Itu Memungkinkan Yang Bergerak Atau Yang Bisa Menembus Hanya Komponen Air Saja Sedangkan Komponen Gula Ini Tidak Bisa Nembus Harus Harusnya Kan Harusnya Kalau Ini Dia Bukan Membran Semi Permeable Itu Kan Dari Larutan Gula Ke Larutan Air Namun Karena Disini Ada Diaplikasikan Membran Semi Permeable Semi Permeable Maka Yang Terjadi Adalah Air Yang Pada Kaki Kiri Itu Akan Mengalir Ke Kaki Yang Kanan Sehingga Di Kaki Yang Kanan Ini Terjadi Perbedaan Ketinggian Permukaan Yang Mengakibatkan Adanya Tekanan Hidrostatik Hidrostatik Tekanan Hidrostatik Ini Hidrostatik Pressure Ini Ini Yang Biasa Kita Sebut Dengan Tekanan Osmosis Atau Osmotic Pressure Ini Nah Bagaimana Dengan Reverse Osmosis Kalau tadi Sudah Difusi Kemudian Osmosis Lalu Bagaimana Dengan Reverse Osmosis Nah Reverse Osmosis Itu Merupakan Osmosis Yang Terbalik Artinya Harusnya Itu Tidak Bisa Komponen Gula Komponen Lortan Gula Ini Menembus Membran Semi Permeable Tidak Bisa Tapi Di Reverse Osmosis Ini Bisa Kenapa Karena Diaplikasikan Tekanan Tekanan Osmosis Nah Membrannya Sama Membrannya Sama-sama Semi Permeable Tapi Karena Disini Kita Beri Kampa Begitu Kita Beri Tekanan Di Kaki Sebelah Kanannya Maka Air Yang Ada Pada Lortan Gula Itu Akan Menembus Membran Semi Permeable Sedangkan Gulanya Itu Akan Tertahan Paham Ya Jadi Kan Ini Harusnya Dia Mengalir Kesini Nah Sampai Dengan Kondisi Equilibrium Kondisi Equilibrium Dimana Yang Kiri Ini Tidak Lagi Bisa Mengalir Ke Kanan Itu Kondisi Equilibrium Nah Equilibrium Berarti kan Tandanya Sudah Diam Tidak Ada Pergerakan Lagi Maka Perbedaan Ketinggian Itu Dinamakan Delta H Nah Delta H Itu kan Menghasilkan Tekanan Hidrostatik Tekanan Hidrostatik Tekanan Dari Air Yang Diam Nah Tekanan Hidrostatik Itu Dapat Disebut Pula Dengan Tekanan Osmosis Kalau Dalam Hal Ini Nah Kemudian Karena Adanya Perbedaan Ketinggian Tadi Maka Kita Kasih Tekanan Kita Tekan Kita Tekan Kaki Sebelah Kanannya Kita Tekan Sehingga Air Yang ada Pada Larutan Gula Dia Akan Menembus Membran Semi Permeable Sedangkan Komponen Gulanya Akan Tertahan Nah Itulah Yang Dinamakan Reverse Osmosis Maka DRO Dia Membutuhkan Tekanan Yang Besar Tadi kan Sepuluh Sampai Berapa Bar Nanti Dicek Lagi Dia Membutuhkan Apply Pressure Greater Than Osmotic Pressure Jadi Kita Harus Memberikan Tekanan Yang Lebih Besar Daripada Tekanan Hidrostatis Semoga Teman Teman Paham Nanti Kalau Tidak Paham Silahkan Bertanya Nah Ini Sama Ini Juga Apa Ilustrasinya Nah RO Itu Hanya Dapat Menghilangkan Some Suspended Materials Larger Than One Microns Jadi Dia Hanya Bisa Menghilangkan Material Material Yang Mempunyai Ukuran Lebih Besar Dari Satu Mikron Proses Ini Menghilangkan Dissolve Solids Atau Padatan Terlarut Bakteria Virus Dan Beberapa Organisme Yang Terkandung Dalam Air Hanya Air Hanya Air Yang Dapat Menembus Dengan Menggunakan Very Big Very Big Pressure Toto Kanan Yang Sangat Besar Nah Dia Menggunakan Membran Asimetrik Kemudian Almost all Membrans Are made Polymers Jadi Dia Terkuat Dari Polymers Selulosic Asetat Dan Metic Polyamide Kita Tidak Perlu Nanti Ada Pembahasan Mengenai Material Material Dari Membran Cuma Kita Sebagai Pengayaan Aja Tidak Bukan Merupakan Sebuah Fokus Yang Penting Teman Teman Paham Proses Di Membran Ini Nah Ini RO ya Membran Yang ada Pada RO Sebenarnya Dalam Satu Lembar Yang tipis Itu Dia Mengandung Atau terdiri Dari Beberapa Lembaran Yang Tidak Kasat Mata Kita Tidak Bisa Lihat Secara Mata Telanjang Kita Jadi Ini Airnya Masuk Kemudian Konsentratenya Keluar Nah Terus Apa Aplikasinya Di Industri Nah Yang Pertama Dia Dapat Meningkatkan Konsentrasi Dari Whey Ya Pada Industri Keju Kemudian Concentrate And Purify Fruit Juices Jadi Meningkatkan Konsentrasi Dan Menjernihkan Jus-jus Buah Enzim Fermentation Liquors Liquors Teman-teman Tau Ya Sejenis Minuman Fermentasi Kayak Wine Kayak Beers Itu Liquors Fermentation Liquors And Vegetable Oils Atau Minyak Sayur Kemudian Mengkonsentrasikan Wet Starch Atau Pati Gandum Wet Starch Kemudian Asam Citrat Kemudian Apa Putih 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 Telur Egg White Putih Telur Susu Coffee Sirup Dan Beberapa Ekstrak Alami Serta Prisa Kemudian Untuk Clarify Menjernihkan Untuk Menjernihkan Wine Dan Beer Kemudian Untuk Menghilangkan Mineral Dan Menjernihkan Air Dari Kandungan Kandungan Yang Tidak Diinginkan Dengan Cara Desalinasi Dari Sea Water Atau Air Laut Menghilangkan Desalinasi Menghilangkan Kekeruhan Dan Kandungan Garam Nah Ini Contohnya Penggunaan Reverse Osmosis Ini Adalah Modul Biasanya Disebut Modul Ya Tadi Juga Apa Yang Di UF Tadi Kan Juga Ada Ya Ini Modul Nah Ini Adalah Contoh Penggunaan Di Pabrik Di Perusahaan Jadi Kapasitasnya Atau Besarnya Itu Tergantung Dari Kapasitas Pabrik Yang Digunakan Begitu Ini Contohnya Reverse Osmosis Juga Dapat Digunakan Untuk Menghilangkan Atau Ini Dikasih Tanda Kutip Karena Tidak Sepenuhnya Menghilangkan Jadi Mengurangi Tingkatan Alkohol Sehingga Dihasilkan Beers Yang Beers Wine Cider Yang Low Alkohol Atau Alkohol Rendah Cider Itu Seperti Cuka Apel Itu Jadi Minuman Fermentasi Dari Apel Yang Itu Awalnya Berasal Dari UK Jadi United Kingdom Kalau Di Indonesia Ada Cuka Apel Tapi Cuka Apel Aman Tapi Cider Sudah Haram Recovery Of Proteins Or Other Solids From Distillation Residus Dilute Juices Nah Bisa Merecovery Atau Memperbaiki Kandungan Protein Dari Padatan Yang Dihasilkan Pada Residu Setelah Kita Melakukan Distilasi Atau Juice Yang Terlarut Begitu Kemudian Dapat Juga Digunakan Untuk Penjerihan Pada Air Limbah Pada Industri Apa Penggilingan Jagung Dan Beberapa Proses Wastewater Yang Lain Future Directions Atau Penggunaan RO Di masa Depan Diharapkan Itu Dia Dapat Digunakan Untuk Wast Treatment Pada Municipal And Industrial Municipal Itu Limbah Rumah Tangga Ya Sorry Limbah Perkotaan Sorry Kalau Limbah Rumah Tangga Itu Household Municipal Itu Limbah Perkotaan Dan Limbah Industri Kemudian Process Water For Boilers Jadi Apa Air Air Yang Setelah Dididihkan Itu Ya Kan Kalau Dipabrikan Biasanya Digunakan Untuk Penguapan Kan Menggunakan Air Yang Dipanaskan The Watering Of Feet Streams Menghilangkan Air Dari Aliran Bahan Kemudian Memproses Atau Mengolah Feet Yang Dilakukan Pada Suhu Yang Tinggi Nah Setelah Selain Itu Juga Ada Iron Exchange Ya Setelah Apa Ro Juga Dia Kita Mengenai Iron Exchange Cuman Ini Tidak Terlalu Saya Jelaskan Cuman Ini Kita Bisa Gunakan Iron Exchange And Electrodialysis Itu Adalah Metode Untuk Menghilangkan Ion 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 Elektrik Dan Molekus Dari Cairan Ya Kemudian Ion Xen Ini Dapat Digunakan Untuk Menghilangkan Warna Atau Decolorization Of Sugar Syrups Atau Sirup Gula Kemudian Protein Recovery Juga Pada Whey Dan Darah Kemudian Water Softening Dan Evaporation Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Evaporasi Ini Salah Satu Bentuk Evaporasi Tapi Dia Partial Makanya Ditamakan Partial Vaporization Nah Ini Dapat Digunakan Untuk Dealkohol Dealkoholisasi Pada Wines Dan Beers Kemudian Dapat Meningkatkan Konsentrat Aroma Kompons Seperti Alkohol Dan Aldehit Dan Ester Nah Ini Saya Bagi Video ini Jadi Dua Nanti Selanjutnya Saya Bahas Terima Nanti Dua